Wakil Ketua Umum Partai Prima Alif Kamal mengatakan laporan terhadap dua menteri itu dilakukan berdasarkan hasil investigasi pemberitaan media terkait dugaan adanya keterlibatan pejabat negara dalam bisnis PCR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat MOC ketemu dan berjumpa lagi kita di channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel teman berbagi motivasi dan inspirasi berharap perdoa mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ada sebuah informasi yang kita ingin sharingkan seperti biasa tapi kali ini bukan tentang vaksin ya kita ingin ambil sebuah berita di hari kemarin ada satu partai politik yang baru berdiri namanya Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima disingkat gitu ya yang berani melaporkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi termasuk juga Menteri BUMN jadi Pak Luhut dan Pak Eric Thohir itu tiba-tiba dilaporkan oleh Partai Prima ini partai baru ini nah dilaporkan kemana? dilaporkan ke KPK karena dianggap, diduga ya diduga ya terlibat di dalam bisnis PCR dulu sempat rame harga PCR tinggi tiba-tiba kemarin harga PCR diturunkan sampai sekitar 300an padahal dulu harganya jutaan nah mungkin diduga ada keterlibatan beliau-beliau karena menjadi salah satu orang yang ada dalam perusahaan penyedia jasa PCR nah bagaimana informasi selengkapnya? ayo buruan kita segera simak dalam informasi yang berikut ini sahabat MOC Partai Rakyat Adil Makmur partai baru disingkat Prima melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan dan Menteri BUMN Eric Thohir dilaporkan ke Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK pada hari Kamis 4 November 2021 Wakil Ketua Umum Partai Prima Alif Kamal mengatakan laporan terhadap dua menteri itu dilakukan berdasarkan hasil investigasi pemberitaan media terkait dugaan adanya keterlibatan pejabat negara dalam bisnis PCR sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak investigasi dari tempo minimalnya ujar Alif di gedung merah putih KPK pada hari Jakarta hari Kamis kemarin Alif menilai investigasi pemberitaan media terkait keterlibatan dua pejabat itu patut ditindaklanjuti oleh KPK sebagai data awal selanjutnya dia meminta KPK mendalami lebih jauh terkait dengan dugaan adanya penggunaan kekuasaan untuk bermain di dalam bisnis tes PCR nanti bukti-bukti itu pihak KPK aja yang menjelaskan kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami ucap dia Prima berharap KPK dapat mempelajari clipping majalah yang dibawa dalam laporannya dan menindaklanjuti laporan tersebut kami minta KPK untuk mengklarifikasi berita beredar sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa kata Alif Sementara itu, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menko Marves Jody Mahadi menanggapi laporan Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima terhadap Luhut Bin Sarpanjaitan ke KPK Kita tidak khawatir kok tidak ada yang ditutup-tutupi dan semua dilakukan untuk membantu masyarakat terutama di awal-awal pandemi di mana negara-negara berebut alat PCR alat ekstraksi RNA regen buat PCR dan buat RNA dan sebagainya ujar Jody saat dikonfirmasi pada Kamis 4 November 2021 Jody pun mengatakan apabila nanti ada tindak lanjut atau pemanggilan atas laporan itu pihaknya akan memberi pertanggung jawaban ada pun dugaan ketelibatan merauk keuntungan dari pengadaan tes COVID-19 ini bersumber dari dua perusahaan yaitu PT Toba Sejahtera dan PT Toba Buni Energi yang didalamnya masih terdapat kepemilikan saham oleh Luhut Bin Sarpanjaitan kemudian kedua perusahaan itu berinvestasi di PT Genometrik Solidaritas Indonesia atau GSI yang menjadi penyedia jasa tes PCR antigen dan sejumlah tes diagnosis COVID lainnya ya itu tadi teman-teman semuanya sudah kita simak ya tentang berita bahwa Partai Prima Partai Rakyat Adil Makmur Indonesia yang melaporkan Menteri Luhut Bin Sarpanjaitan dan juga Menteri Erik Tohil Menteri yang akhirnya dilaporkan karena diduga dianggap terlibat di dalam bisnis PCR ya ini masih dugaan ya karena kan perlu pembuktian makanya KPK berani gak kira-kira ini ya dengan laporan dari Partai Prima partai yang laporin partai kecil partai baru lagi ya nah apakah KPK memiliki keberanian kalau memang ada bukti-bukti fakta-fakta yang memang terlibat tetapi tetap kita harus menunjung asas praduga tak bersalah ya karena beliau-beliau adalah pejabat publik yang tentu harus dilindungi juga yang jelas bagaimanapun juga ini harus diusut kalau memang betul-betul terbukti ada unsur pejabat yang ikut dalam bisnis PCR mencari keuntungan dalam bisnis PCR yang kemarin sempat heboh ya itu aja teman-teman semuanya yang kita sharingkan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan menjadi sambahan informasi untuk kita semuanya saya undur diri saya mohon pamit sampai ketemu di lain kesempatan terima kasih dukungannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax